Intro Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan keempat Analisa dan Desen Berportasi Objek Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang Dialog Box yang terdiri atas Missed Box dan Input Box Yang gunanya untuk menampilkan informasi dalam bentuk kotak kecil Ataupun Input Kita langsung aja File, New Project Next CTH Dialog Box Crip Main Class-nya hilangin Finish Kemudian kita tambahkan form baru untuk menampilkan komponen kita Tambahkan saja menjadi FRM Utama Kemudian, kita tambahkan beberapa komponennya Tapi sebelumnya, Uwad Book Property-nya Misalkan, Titel-nya jadi apa? Pembagian 2 Bilangan Kemudian, ininya ubah Do Noting Karena nanti, Close-nya akan kita munculkan kotak pesan Jadi yang ini, Do Noting aja Kemudian, Preferred Size-nya ubah Preferred Size Menjadi 318136 318136 Kemudian, kita lanjut Kita tambahkan 2 label 3 text fill 1 button Dan 1 checkbox 2 label Untuk 2 3 text fill Mana text fill-nya? Nah, ini 1 2 3 1 button Dan 1 checkbox Nah, ini Boleh diluruskan atau boleh enggak juga Bebas Nah, ini Kemudian, kita ubah dulu text-nya dari label Jadi, bilangan pertama sama bilangan kedua Parameter lainnya enggak usah Bilangan Pertama Nah, ini menjadi bilangan Kedua Kemudian Kita ubah Sekarang, ubah apanya? Checkbox Variable name-nya Kita ubah menjadi CH hasil CH Hasil Kemudian, text-nya ubah jadi Hasil pembagian Hasil pembagian Dan mnemoniknya H H Kemudian Proses Ini Ubah jadi Proses Dengan mnemoniknya P Kemudian, kodenya Ubah jadi BTN Proses BTN Proses Nah, gitu Kemudian Text fill-nya Kentang dulu Tiga-tiganya Disleksi Kemudian Ubah dulu Text-nya jadi kosong Aja Kemudian Ukurannya 150 Dulu Ini Tarik aja Nanti ya Nanti tulis 150 Kemudian Text-nya Horizontal Resisable Horizontal Resisable Kentang Kemudian Nanti Perlebar Jadi 150 Ini 150 Nah Menyesuaikan Menyesuaikan Kemudian Ubah dulu Itunya Menjadi TXT Build 1 Ya ini menjadi TXT Build 2 Ya ini menjadi TXT Hasil Oke Itu dulu Kemudian Ada lagi Ini Resis Abel ya Horizontal Resisable Resisable Nah Itu dulu Jangan lupa Di Save All Sekarang Kita berikan Coding-nya Dengan Mula-mula Klik Source Yang FRM Utama Ini Kita Edit Biar Tidak lama-lama Saya Copy Paste Coding-nya Nah Gitu Ini Ada Option Panney-nya Masih Error Jangan Lupa Kita Import Juga Import Seperti ini Import Import apa Java X Swing J Option Panney Titik koma Errornya hilang Ini Gak biasa Kita taruh Di tengah-tengah Deklarasi Variable Namanya Nama Tipenya String Kemudian Anda Try Anda Catch Try ini Seandainya Bisa Catch Ini Kalau ada Error Kalau Error Nanti Exit 0 Artinya Kita keluar Dari Program Kemudian While Nama Is Empty Nama Blablabla Jum Sinpanney So Input Dialog Ini Artinya Nanti Dia Menakilkan Dialog Input Untuk Memasukkan Text Nol Nanya Ini Biarin Aja Artinya Nggak Ngelink Kemana-mana Input Nama Itu Nama Yang Isi Dari Dialog Box Kemudian Aplikasi Bagi 2 Ini Judulnya Question Ini Tombolnya Stand Me Sec Nanti Ada Ikon Question Ini Plain Nggak ada Ikon Ini Warning Ikonnya Ganda Seru Setelah Itu Kita Klik Ganda Proses Satu Dua Kemudian Kita Ketikkan Sesuai Coding Ini Jika Text T Bill 1 Sama Bill 2 Yang Ini Bill 1 Sama Bill 2 Itu Kosong Salah Satunya Kosong Maka Muncul Pesan Harap Isi Kedua Bilangan Dengan Judulnya Dibaca Woy Warning Miset Seandainya Nggak Kosong Maka Ini Jalanin Try Double Bill 1 Double Part Ini Artinya Konversi Angka Menjadi Pecahan Agar Pembagiannya Nggak Bulat Tapi Ada Komah-komanya Jika Bilangan 2 Tidak Sama Dengan 0 Kalau Diat 0 Maka Tidak Dijinkan Pembagian Dengan 0 Itu Karena Apapun Yang Dibagi Dengan 0 Jadinya Mat Error Atau Matematika Error Kemudian Kita Lanjut Jika Enggak 0 Bilangan 2 0 Bagi N Bisa Tapi N Bagi 0 Bisa Hasil Adalah Bilangan 1 Bagi Bilangan 2 Jika Checkbox Yang Ini Centang Maka Yang Diisikan Itu Adalah TXT Hasil Yang Ini Seandainya Nggak Dicentang Maka Muncul Kotak Pesan Pesannya Hasil Berapa Angkanya Ini Biar Kita Nggak Usah Ubah Jadi String Dulu Dengan Ini Otomatis Nanti Hasilnya Jadi String Kalau Nggak Kayak Gini Harus Ada String Value Of Hasil Gitu Else Ini Information Ini Error Ini Kalau Bagian 0 Tadi Tidak Ijinkan Muncul Error Kemudian Seandainya Kita Mengisinya Dengan Selain Bilangan Kita Di Catch Karena Itu Kalau Nggak Di Catch Itu Nanti Muncul Error Dan Force Close Jadi Yang Ini Nanti Muncul Kotak Pesan Input Harus Bilangan Dan Error Error Missed Begitu Kemudian Sekarang Kita Itu Tambahkan Coding Agar Ketika Jendela Ini Di Close Dia Terjadi Sesuatu Kembali Kesini Kedesain Klik Kanan Event Windows Windows Closing No Cari Yang Ini Kemudian Tambahkan Coding Berikut Kita Tambah Ini Corona B Menampilkan Konfirmasi Confirm Dialog Nanti Ada Tombol Yes Sama No Kalau Yes Ini Jawab Sama Dengan Yes Maksudnya Yes Pilihannya Yes Maka Keluar Kalau Kliknya No Berarti Nggak Terjadi Sesuatu Tidak Terjadi Apapun Kita Coba Jalanin Aja Sudah Semua Kita Mulai Dulu Oke Timur Cukup Ini Seandainya Itu Tertutup Kalian Nggak Bisa Lagi Kemana Sih Itunya Kotak Pesannya Dan Ini Nggak Bisa Di Running Solusinya Bisa Menggunakan ALT Tab Kek Gini Lepaskan Atau Menggunakan Stop Disini Stop Yes Jalanin Lagi Baru Ketikkan Misalkan Ini Dikosongin Aja Apa Jadinya Nama Aku Kosong Kalau Cancel Tutup Stop Exit Jalanin Lagi Misalkan Eja Ganteng Di Oke Halo Eja Ganteng Nah Lanjut Di Mungkin Ini Pengaruh Resolusi Layarnya Juga Yang Full HD Sama 15 Inci Terpotong Karena Kita Pakai Zoom Yang 140% Yang Saya Atur Ini Kemudian Bilangan Pertamanya Saya Atur Misalkan Misalkan Saya Proses Langsung Harap Isi Kedua Bilangan Ini Namanya Warning Pesannya Warning Judul Apa Isinya Apa Oke Kemudian Kalau Kita Isikan 7 Sama 2,0 Komanya Kita Pakai Koma Harap Input Bilangan Gak Bisa Kemudian Kita Klik 0 Tidak Dijinkan Kembagian Dengan 0 Itu 2.0 3.5 Information Misek Kalau Dijinkan Proses 3.5 Lari Kesini Itu Dianya Koma Pada Akumograman Itu Biasanya Pakai Titik Itu Juga Di Bahasa Inggris Kemudian Apalagi Oke Tidak Ada Kemudian Sekarang Kita Close Mau Dikeluarin No Tidak Jadi Apa Mau Dikeluarin Yes Dan Dia Keluar Dari Itu Dan Bisa Jalanin Lagi Oke Pertemuan Hari Ini Sampai Sini Saja Untuk Coding 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 Di PowerPoint Lengkap Seandainya Disini Kurang Jelas Sampai Sampai Disini Saja Pertemuan Kita Keempat Terima Kasih Jika Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Nanti Di Perkuliahan Atau Melalui Grup WhatsApp Terima Kasih Sampai